Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabiri Nor bersama Ketua DPRD, Ketua KPU dan Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan kantor KPU dan Bawaslu Karsel yang berlokasi di Komplek Perkantoran Provinsi Karsel. Paman Birin berharap pembangunan kedua kantor ini ke depannya bisa berjalan dengan baik. Pembangunan kantor KPU dan Bawaslu Kalimantan Selatan yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Karsel resmi dimulai. Ditandai dengan peletakan batu pertama Kamis 3 Oktober 2024. Mengawali proses peletakan batu pertama tersebut yakni Gubernur Karsel, Sahabiri Nor. Dilanjutkan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, Ketua KPU Andi Tenri Sompah, dan Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono. Paman Birin mengatakan, pembangunan gedung KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penguatan demokrasi di Banua. Selain itu, adanya pembangunan gedung ini juga mencerminkan semangat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan untuk semakin profesional, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karenanya, Paman Birin berharap proses pembangunan kedua kantor ini ke depannya bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita akan berpertama pembangunan gedung Bawaslu dan KPU, yang sudah lama menjadi impian kita, terutama impian saudara-saudara kita dari Bawaslu maupun KPU. Sejatinya itu impian kita semua. Harapan kita bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan, mengatakan, pembangunan kantor KPU ini berada di lahan seluas 1 hektare, dengan anggaran APBD sebesar Rp46 miliar, sedangkan kantor Bawaslu Kalsel seluas setengah hektare, dengan anggaran sebesar Rp43 miliar. Peletangan batu pertama pembangunan gedung KPU dan gedung Bawaslu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini lokasi kebetulan pada hari ini, dua bangunan ini, lokasinya peletangan batu pertamanya di lahan punyanya KPU. Nah, luas lahan KPU ini sekitar 1 hektare. Dengan dana pembangunannya, untuk KPU nanti, insya Allah, kita anggarkan Rp46 miliar. Mudah-mudahan di Januari nanti bisa terlaksana terbangun. Nah, kemudian untuk Bawaslu, kalau Bawaslu ini, ini lokasinya di dekat, apa, di daerah pertanah BPN ya, daerah sana, jauh lah dari sini kan. Nah, ini luas lahan untuk Bawaslu, setengah hektare lah, setengah hektare. Nah, untuk pembangunan gedung Bawaslu, ini kurang lebihnya lah, sekitar Rp43 miliaran lah. Lebih jauh, Solhan mengatakan, usai peletakan batu pertama ini, selanjutnya akan melakukan proses lelang. Dan harapannya, di awal tahun 2025, pembangunannya sudah bisa berjalan dan rampung. Mohail, Bancar TV